Intro Bismillahirrahmanirrahim Waqala Allah Ta'ala Inna allazina amanu wa'amilu salihati Ulaikahum khairul bariyah Ila qalihi Ta'ala Thalika liman khashia rabbah Faqtadu adil ayatan Anna al-ulama' humu allazina Ikhshanallaha ta'ala Wa allazina ikhshanallaha hum khairul bariyah Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man yuridillahu bihi khairan Yufakihu fi ddin Faqala sallallahu alaihi wa sallam Al-ulama' waradzatul anbiya Wa hasbuka bihaizhi darajah Masjdan wa fakhran Fabihaizhi rudba sharafan wa zikran Wa idha kana la rudba tafoko nubuwa Fa la syarafa faqo syarafil warothah Lidil karudba Fala syarafa faqo syarafil wirothah Lidil karudba Wa galallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna allazina amanu wa amilu salihati ula'ikahum khairul bariyah Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Serta beramal soleh Mereka adalah orang-orang yang terbaik Makhluk yang terbaik Ila kau lihi ta'ala Ayat selanjutnya Menjelaskan keutamaan yang mereka dapatkan Hasil yang mereka dapatkan Jazauhum inda rabbihim jannatun tajrimin tahtial anharu khalidina fiha abada Terus Radiyallahu anhum wa radu'an Pahala balasan untuk mereka adalah surga Yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai dari aden Dari surga aden Mereka mendapatkan jannatu aden Surga aden yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai Dan mereka kekal abadi berada di dalam surga Allah ridha kepada mereka Mereka juga ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa mereka khairul bariyah Yang mendapatkan hal tersebut Adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini Bersambung dengan pembahasan di pertemuan yang lalu Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hanya saja Orang-orang yang takut kepada Allah Dari hambanya adalah para ulama Disebutkan di pertemuan yang lalu Pernyataan Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Di dalam kitab hadiatu s-sadiq Al-ilmu khasyia kulluh yu'raf bida kah ahluh Ilmu itu sepenuhnya adalah berisi tentang rasa takut Rasa takut azab Allah Rasa takut fitnah yang didapatkan Dari tidak mengamalkan ilmunya dan yang lain sebagainya Selalu kehidupannya penuh ditakuti Penuh dikhawatirkan akan azabnya Allah Itu orang yang berilmu Karena itu orang yang berilmu Diketahui ciri-cirinya dengan Rasa takut Kalau orangnya gak punya rasa takut Gak ada waroknya Gak ada zuhudnya sama sekali Maka dia bukan orang yang alim Orang yang alim Yang dikategorikan masuk di dalam ayat ulama Itu adalah mereka yang punya warok Punya warok Dalam segala hal Dalam segala hal Mereka punya rasa takut Ketika mendapatkan pertanyaan Kalau gak tahu ya jawabannya Wallahu'alam La'adri Gak sembarangan menjawab Apalagi gak pernah belajar Karena ditokokan jawab Nah ini Karena memang gak punya rasa takut Gak punya ilmu Orang yang punya ilmu Gak berani menjawab Sahabat itu Ketika dimintai fatwa Lempar-lemparan Uncal-uncalan Saya iki gampang-gampang fatwa Fatwa Fulan Fatwa Ulama' Fatwa Ustadz Fatwa Gampang ya fatwa Karena itu mereka para ulama' Para sahabat Mereka karena punya rasa takut yang tinggi Sehingga ketika ditanya Ngelempar kepada yang lain Imam Malik Ditanyai beberapa pertanyaan Hanya dijawab Sebagian yang lainnya Jawabannya Wallahu'alam Wallahu'alam Jawabannya Wallahu'alam Wallahu'alam Beda dengan Saya ya Takau'ni Mesti jawab Kurang waro'i Lah ayat ini Innal ladhina amanu amilu solihat Dan seterusnya Sampai ayat Dhali kaliman khasyarobah Itu gambaran Adalah Ciri-cirinya Ulama' Mereka selain memiliki ilmu Mereka beriman Dan mengamalkan ilmunya Beramal soleh Itu adalah orang yang takut Mereka beriman kepada Allah Beramal soleh Mereka adalah orang yang takut Dan orang yang punya rasa takut Sehingga dia dikategorikan Ulama' Adalah khayrul bariyah Orang yang terbaik Manusia yang terbaik Atau ciptaan Allah yang terbaik Fakta datil ayatan Annal ulama' Humul ladhina yakshawna Allah ta'ala Walladhina yakshawna Allah Hum khayrul bariyah Ayat Di atas Dua ayat di atas Itu Menyebabkan Memberikan Keputusan Bahwa Ulama' Adalah orang-orang Yang takut kepada Allah Yang tidak takut kepada Allah Bukan ulama' Ya kalau Kan gak mungkin orang ulama' Itu dipanggil ulama' Atau alim kan gak Panggilannya itu Ustadz Sheikh Kiyai' Itu Panggilan untuk Ulama' Panggilan untuk Ulama' Saikinda' Isho kiro'ah Ustadz Isho sambutan Ustadz Isho' Bocok ayat Al-Quran Dan mengartikan Ustadz Padahal ya gak mau Cuma Mbaca Cuma Mek hadir pengajian Tok Dan Bondo kuping Ya mungkin Ya mungkin Nyatet Ya mungkin gak Lek nyatet Tok pun Ya nyatet Tok Tutup Oma' Ya dituh Tutup Kalau tako nih Pembahasan Ini apa Lali Itu yang punya Rasa takut Dipanggil Ustadz Tutup Di Gendruwo Takut Kepada Allah Kalau Ulama' Dikatakan Ulama' Wadi Kalau Gendruwo Atau takut Dengan Ancaman Yang Sifatnya Duniawi Ya itu Bukan dikatakan Ulama' Belum Masih belum Di tingkatan Ulama' Walladzina Yaqshownallaha Orang yang takut Kepada Allah Artinya itu Adalah Ulama' Hum Khairul Bariyah Mereka Adalah Orang-orang Manusia Yang terbaik Atau Ciptaan Allah Yang terbaik Fayuntaj Annal Ulama' Hum Khairul Bariyah Maka Hasilnya Ulama' Adalah Orang Yang Termulia Orang Yang Terbaik Manusia Yang Terbaik Atau Makhluk Yang Terbaik Jadi Ketika Mereka Adalah Dikatakan Ulama' Berarti Dia Makhluk Yang Terbaik Dekati Ikuti Apa Yang Diperintahkan Jalankan Apa Yang Dilarang Tinggalkan Jadi Kalau kita Melihat Ada sosok Orang Yang Berilmu Dia Pernah Belajar Berguru Kepada Orang Yang Mulia Kemudian Dalam Bersikap Selalu Dengan Dengan Rasa Waspada Khawatir Penuh Dengan Ketakutan Akan Azab nya Allah Akan Keliru Dalam Menjalankan Akan Khawatir Ketika Ditanya Dari Kesalahan Kita Lihat Orang Seperti Itu Maka Buka Begati Dia Ini Orang Yang Terbaik Kalau Kita Tidak Bisa Mirip Menjadi Seperti Mereka Maka Miripkan Diri Kita Dengan Mereka Kalau Mereka Itu Orang Orang Yang Mulia Ibarat Dia Penjual Parfum Kalau Kita Tidak Bisa Beli Minimal Kita Kecipratan Aromanya Atau Kalau Kecipratan Aromanya Kita Bau Aroma Wangi Dekati Orang Orang Seperti Seperti Itu Mereka Adalah Khairul Bariyah Bukan Di Sisi Manusia Khairul Bariyah Tapi Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Pendapat Manusia Dia Khairul Bariyah Tapi Pendapat Allah Dia Adalah Khairul Bariyah Sudah Jelas Kalau Sudah Mereka Adalah Khairul Bariyah Sebaik Baik Khairul Bariyah Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Dalam Ghosh Dekati Desebutkan Khairul Bariyah Apa Nazrah Ilayah Khairul Bariyah Nazrah Ilayah Nabi Muhammad Adalah Khairul Bariyah Mereka Ulama Disamakan Sifatnya Dengan Sifatnya Nabi Muhammad Khairul Bariyah Tentu Kalau Sudah Mirip Dengan Nabi Muhammad Berarti Mereka Adalah Orang-orang Yang Mulia Wa 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 Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Yuridillahu Bihi Khairan Orang Yang Allah Inginkan Bihi Dengannya Dengan Orang Tersebut Orang Yang Diinginkan Oleh Allah Khairan Menjadi Baik Yufak Kih Hu Fid Dinn Allah Fahamkan Ia Di Dalam Agama Jadi Wis kita nilai Jangan orang lain Kita nilai diri kita Kita ini Termasuk Orang yang diinginkan Oleh Allah Menjadi baik Atau enggak Kuncinya disini Ketika kita Digerakkan Hati kita Untuk Mempelajari Agama Allah Untuk Mendalami Agama Allah Untuk Memperkuat Agama Allah Maka berarti Kita termasuk Orang-orang Yang diinginkan Oleh Allah Menjadi baik Mafhum Mukholafahnya Kalau kita Fahami Sebaliknya Maka Bila Allah Menginginkan Seorang Hamba Menjadi Buruk Menjadi Hina Menjadi Rendahan Allah Tidak inginkan Hamba itu Memahami Agama Mendalami Agama Mendekat Menjaga Atau Memperkuat Agama Jadi Kita nilai Diri kita Kalau kita Diajak Menuntut Ilmu Agama Semangat Atau Enggak Oh Semangat Berarti Kita diinginkan Allah menjadi Baik Males Berarti Allah tidak Menginginkan Kita menjadi Baik Kita nilai Diri kita Sendiri La Ulama Itu bukan Masih Baru Masuk Tapi mereka Sudah Menyelam Di lautan Ilmu Menyelam Di dalam Ilmu Agama Sudah Berarti Mereka adalah Orang-orang Yang diinginkan Oleh Allah Menjadi Orang-orang Yang Mul Mulia Menjadi Orang-orang Yang Baik Mereka Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lah kita Yang masih Belum Jadi kalau Diajak ngaji Semangat Misalkan Nanti Habib Adim Buat lagi Kegiatan Oh Langsung Semangat Jadilah Nomor satu Yang datang Jok telat Ben Kemis telat Ben Kemis telat Jadilah Orang nomor satu Yang Lah itu Tanda Kalau kita Diinginkan Oleh Allah Menjadi Yang terbaik Menjadi Yang Terbaik Wa Waqala Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Al-Ulamak Warasatul Ambiya Ini Hadis Yang Sudah Tidak Asing Lagi Di telinga Kita Para Ulama Adalah Mereka Pewaris Nabi Dalam Hadis Yang Lain Nabi Mengatakan Innal Ambiya Lam Yuwarrisu Dinaran Wala Dirhaman Wa Innama War Rasul Ilmah Para Nabi Itu Tidak Ada Yang Mewariskan Harta Baik Dinar Ataupun Dirham Emas Perak Tidak Itu Saat Sayyidah Fatimah Anha Ingin Meminta Warisan Dari Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad Wafat Sayyidina Abu Bakar Tidak Memberikan Sayyidina Abu Bakar Tidak Memberikan Harta Warisan Dari Nabi Muhammad Loh Berarti Sayyidina Abu Bakar Salah Kan Harta Warisan Itu Harus Dibagikan Tidak Dibarikan Oleh Sayyidina Abu Bakar Karena Mengambil Hadis Ini Nabi Tidak Mewariskan Harta Sama Sekali Tapi Mewariskan Ilmu Saat Abu Hurairah Melihat Masjid Sepi Kosong Padahal Zaman Nabi Itu Masjid Tempat Untuk Mencari Ilmu Tempat Untuk Bahas Ilmu Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kok kosong Dilihat Pasar Rameh Lah Ada Beberapa Orang Di Masjid Yang Mengajarkan Ilmu Belajar Ilmu Ada Beberapa Orang Tapi Sepi Tidak Seperti Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Abu Hurairah Ke Pasar Tria Tria Eh Orang Orang Ini Tidak Mau Warisan Nabi Warisan Nabi Dibagi Di Masjid Warisan Nabi Dibagi Di Masjid Dibagi Untuk Umat Islam Semuanya Wah Mereka Mendengarkan Warisan Nabi Bayangan Mereka Ini Para Sahabat Yang Ada Di Pasar Wah Kesempatan Ini Mendapatkan Warisan Dari Nabi Budwe Atau Misalkan Budha Atau Apalah Yang Ada Di Pemikiran Mereka Berbondong Bondong Ini Mereka Meninggalkan Pasar Pindah Ke Masjid Abu Hurairah Sudah Santai Tenang Karena Orang Yang Mulia Abu Hurairah Itu Islam Tahun Ketujuh Tapi Menjadi Perawi Hadis Dari Sahabat Nabi Terbanyak Islam Tahun Ketujuh Tapi Riwayat Hadis Paling Banyak Abu Hurairah Kenapa Hidupnya Ilmu Tidak ada Dunianya Sama Sekali Sebab Termasuk Ahlus Sufah Pemimpin Ahlus Sufah Hidupnya Di Masjid Hidupnya Ada Di Masjid Biru Jukanya Bukan Di Pasar Masjid Jadi Setiap Hari Ketemu Nabi Dapat Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Di Masjid Tidak Bagi Warisan Tidak ada Bagi Harta Atau Budha Yang ada Orang Belajar Ilmu Orang Membaca Al-Quran Protes Abu Hurairah Mana Ini Katanya Bagi Warisan Nabi Itu Itu yang Diajarkan Ilmu Ini Mengamalkan Ilmu Ini Warisan Nabi Nabi Tidak Mewariskan Harta Yang Diwariskan Nabi Adalah Ilmu Wah Dari Situ Mereka Sadar Mereka Terlalu Terlena Dari Dunia Melupakan Daripada Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Ulama Warasatul Ambiya Lah Karuk Zaman Dulu Sebelum Nabi Muhammad Pewaris Nabi Adalah Nabi Yang Melanjutkan Misi Dakwanya Nabi Adalah Nabi Nabi Musa Lah Setelah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Penutup Para Para Nabi Sudah Tidak ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Siapa Ya ulama Ini Karena itu Ada Riwayat Hadith Nabi Menyatakan Ulama Umatika Ambiya Bani Israel Ulama Umatku Itu Seperti Para Ambiya Dari Zaman Bani Israel Kenapa Mereka Itu Pengganti Nabi Ya Nabi Pengganti Nabi Nabi Pengganti Nabi Dan Terus Seperti Itu Sampai Nabi Muhammad Nabi Muhammad Putus Karena Nabi Muhammad Bukan Diotus Untuk Bani Israel Semuanya Dan Nabi Muhammad Menjadi Penutup Para Nabi Sehingga Yang Melanjutkan Da'wanya Nabi Adalah Setelahnya Ulama Karena itu Al-ulama Warosatul Ambiya Ulama Adalah Pewaris Nabi Wahas Buka Bihad Dara Majdan Wafahra Cukup Bagi Kamu Dengan Derajat Ini Apa Derajat Itu Menjadi Pewaris Nabi Menjadi Pewaris Nabi Itu Kebanggaan Dan Kemuliaan Kalau Kita Disandingkan Siapa Ahli Warisnya Kamu Ini Ahli Warisnya Siapa Saya Ahli Warisnya Nabi Mulia Apalagi Yang Tidak Bersambung Nasabnya Ke Nabi Itu Kemuliaan Kalau Yang Bersambung Nasabnya Dengan Nabi Tambah Mulia Dengan Hal Tersebut Tambah Mulia Dengan Hal Tersebut Yang Tidak Bersambung Nasabnya Dengan Nabi Sebab Dia Berilmu Dia Menjadi Mulia Yang Hasilnya Tidak Mulia Menjadi Mulia Dan 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 Jadi Kalau Sudah Menjadi Ulama Ya Dia Otomatis Mulia Karena Disebut Pewaris Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Kedudukan Di Atas Nabi Kedudukan Di Sisi Allah Yang Tertinggi Adalah Para Nabi Yang Tertinggi Adalah Para Nabi Kalau Tidak Ada Lagi Sudah Kedudukan Di Atas Nabi Siapa Yang Bisa Melampaui Nabi Nggak Ada Nggak Ada Ulum Malaikat Tetap Walaupun Malaikat Dibawahnya Nabi Nabi Yang Tertinggi Maka Kedudukan Yang Tertinggi Setelah Itu Adalah Syaroful Wirotha Fala Syarofa Fau Syarofil Wirotha Litil Karutbah Kedudukan Yang Tinggi Itu Tidak Ada Yang Bisa Menyalep Lagi Maka Yang Ada Dibawahnya Siapa Ya Pewaris Karena Itu Dalam Riwayat Hadith Disebutkan Ulama Itu Orang Yang Alim Itu Derajat Dengan Para Nabi Hanya Selisih Satu Derajat Jadi Dibawahnya Para Nabi Para Ulama Itu Derajat Dibawahnya Para Para Nabi Berarti Mereka Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dari Itu Kita Harus Bisa Menjadi Ulama Kita Harus Bisa Menjadi Ulama Harus Bisa Saya Ini Sudah Tua Sudah 60 Tahun Atau 50 Tahun 70 Tahun Tidak Menutup Kemungkinan Kita Bisa Menjadi Ulama Sering Disebutkan Bahwa Al-Imam Ibn Hajar Entah Itu Yang Al-Haitami Atau Al-Asqolani Itu Beliau Mulai Meningkat Pembelajarannya Di Umur 40 Dan Hasilnya Sampai Sekarang Kalau Misalkan Itu Imam Ibn Hajar Al-Haitami Menjadi Rujukan Kita Atau Ulama Azramu Di Dalam Ilmu Fikih Yang Beliau Terkenal Dengan Orang Yang Zuhud Orang Yang Warok Orang Yang Mulia Kalau Itu Ibn Hajar Al-Asqolani Berkat Beliau Hadis-hadis Terjaga Dengan Rapi Hadisnya Nabi Karena Ibn Hajar Al-Asqolani Ilmu Mendalami Ilmu Hadis Mendalami Ilmu Hadis Luar Biasa Di Saat Usia Sudah 40 Tahun Ke Atas Jadi Karena Bukan Faktor Usia Yang Menjadikan Kita Menjadi Ulama Bukan Kenapa Ada Mondok Bukan Satu Tahun Dua Tahun Puluhan Tahun Ya 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 Tidak Berilmu Aja Ya Tetap Bukan Ulama Ada Mulai Kecil Hidupnya Di Pondok Iya Ada Seperti itu Ada Kenapa Yang Memberikan Dia Ilmu Bukan Belajarnya Dia Kita Itu Hanya Ikhtiar Belajar Ini Ikhtiar Siapa Yang Berilmu Allah Karena Itu Jangan Pernah Potos Asa Bisa Tergantung Mau Atau Tidak Lekwis Mentok Karena Sudah Bebel Dan Yang Sebagainya Ya Minimal Kita Punya Semangat Untuk Menjadi Itu Punya Semangat Untuk Menjadi Ulama Cukup Itu Sudah Seperti Tadi Yang Kita Bahas Ilam Taku Numis Rahum Fatashab Bahu Kalau Tidak Bisa Menjadi Mereka Minimal Kita Mirip Dengan Mereka Innatashab Buha Bilkirami Falahu Menyerupakan Diri Dengan Mereka Itu Adalah Sebuah Keberuntungan Tutup Pakaian Tok Gayai Kayak Mereka Bukan Kayak Kamis Misalkan Kayak Imam Atau Kayak Juba Bukan Itu Yang Dikatakan Mirip Pakai Kamis Sunnah Nabi Boleh Pakai Juba Sunnah Nabi Boleh Pakai Imam Sunnah Nabi Boleh Tapi Mirip Itu Dalam Semangat Mereka Untuk Memperjuangkan Agamanya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Baru Benar Itu Yang Dikatakan Menyerupakan Diri Dengan Mereka Mudah Mudahan Apa yang Kita Dapatkan Bermanfaat Kita Dikumpulkan Bersama Para Ulama Didekatkan Dengan Para Ulama Dan Mudah Mudahan Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Para Ulama Dan Bisa Mendekatkan Diri Kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Amin Amin Wa Sallallahu Aleyhi Sallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alameen Sita Allah 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 Allah